Intro Halo selamat pagi Kita akan berburu balon pagi ini Yang gak siksa jaya Jam setengah lima Kita sudah prepare Berupet Wih Sebelum kita masuk ke lapangan untuk mengantisipasi Ini karena pipis kita buang di Masjid Agung Jami Tapi memang suasananya sangat badat Wah Berjalan Berjalan Tersebut Posisi jam 6.20 Sudah sangat badat sekali ya Sampai tidak terlihat sokul buksulnya Terima kasih telah menonton! 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 Waktun antri Langan antri Anggir Oke kita mulai keliling Lihat balon ya Mungkin ini temanya apa ya Kita belum bisa paham Karena ini temanya abstrak Kemudian tema yang sebelah sini adalah Tema katak atau kodok Ini ada penari katak juga di bawah Kita bisa lihat ya Mas saking kundi mas Balon saking kundi Saking butuh Kali kacar Temanya apa mas Temanya apa mas Kodok Inspirasinya dari apa mas Saking kodok mas Jadi apa ya Nggak potong butuh ada kodok Tadi bingung Ini pernah ikut kemana saja mas Pernah ikut kemana saja Semua Semua titik pernah mencoba Oke luar biasa Rangkaian acara festival mudik 2024 Resmi berakhir Dengan digelarnya festival balon udara di alun-alun Wonosobo Minggu 21 April 2024 Nah festival balon udara ini Sekaligus menjadi penutup Rangkaian festival mudik yang dikelar selama 10 hari Mulai dari 11 April 2024 Di 14 lokasi wilayah di Kabupaten Wonosobo Kepala jenis pariwisata Kabupaten Wonosobo Agus Wibowo Menyebut pada festival balon udara di alun-alun kali ini Diikuti oleh sebanyak 53 komunitas balon udara Balon udara tersebut Berasal dari masing-masing pemenang festival Yang dikelar di beberapa lokasi sebelumnya Untuk kemudian ditampilkan pada festival kali ini Dan Bupati Wonosobo Agus Wibowo Hidayat mengatakan Pemungkap Wonosobo akan bersama Kementerian Berhubungan Melalui Direktural Jenderal Perhubungan Udara bersinergi Bersama Air Navi Indonesia Dalam memberikan wadah kepada komunitas balon udara Agar melestarikan terus Bisa tradisi ini dilestarikan terus Tapi kata Pak Afif Harus juga tetap mematuhi peraturan Agar keselamatan dan keamanan penerbangan tetap terjaga Jadi balon udara yang diterbangkan secara liar Ini nanti akan sangat berbahaya Karena dapat mencapai kepinggian terbang pesawat Sehingga mengancam keselamatan penerbangan Dan edukasi kepada masyarakat Terkait penerbangan balon udara yang ditegaskan Akan terus dilakukan agar seluruh pihak Dapat bersama-sama menjaga keselamatan penerbangan Tidak hanya bertujuan untuk mengurangi balon udara liar Festival balon udara ini juga diharapkan dapat Mampu mendongkrak perekonomian daerah Pak Afif juga mengapresiasi antusiasi masyarakat Dalam meramaikan festival balon udara tahun ini Hal ini sebagai upaya bersama Dalam melestarikan tradisi dan budaya lokar di Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton